Oke, what's up guys? Selamat datang di channel alufmoto.com Dan kali ini, untuk hari Rabu Malam, gue bakal ngebahas tentang yang random-random Bumper dulu Sebelum mulai, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like, and share di alufmoto.com Jadi gue sampe terharu banget kenapa gue bisa dapet 3000 subscriber dengan ya bisa dibilang murni ya Dan itu, terima kasih banyak bagi kalian yang udah subscribe Bagi yang belum, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah Sebenernya sih, gue agak bingung untuk lonceng itu buat apa Tapi ya, gue ngikutin aja sih Jadi, gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah, baik ya Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu device yang mungkin bakal happening di tahun 2019 ini Yaitu gimbal 3-axis Gimbal 3-axis Bukannya udah terkenal, itu dari jauh dulu Ya, mungkin jauh dulu banyak orang yang maki ya Kayak gitu Yang handphone, kemudian DSLR, atau mirrorless Cuma yang gue bakal bahas sekarang Itu adalah gimbal 3-axis kursus untuk handphone yang Kata-kata portable Jadi sebenernya, gue esensi beli kayak gini Ini adalah Moza Mini S Essential Kenapa ada S atau Essential? Karena dia Small, alias kecil Jadi sebelumnya ini, untuk predecessor-nya dia namanya Moza Mini M1 Moza Mini M1 Ya, betul lah Jadi bentuknya sama kursus dengan Zhiyun Smooth-Q Maupun DJI Osmo Mobile 2 Dan perbedaannya untuk yang Moza Mini S ini Dia lebih kecil Dan seperti yang gue bilang, dia portable Karena gue beli ini, tentu Karena dia udah dilipet Meskipun ukurannya gak terlalu kecil ya Dibanding untuk gimbal-g gimbal smartphone lainnya Dan kalau kalian update tentang gimbal Jadi hari saja kemarin Itu DJI baru aja meluncurin DJI Osmo Mobile 3 Yaitu penerus dari Osmo Mobile 2 Yang bisa diteruk seperti ini Bedanya sih, untuk cara kelipatannya Dia lebih ramping ya Dan ukurannya kayaknya lebih kecil sih Ini ukuran tangan gue Dan ini untuk si gimbal-nya seperti ini Jadi, sorry untuk kameranya overheating Jadi yaudah sekalian gue demo-in juga Ini yang di depan lu Gue pakai untuk Xiaomi dari Mi A1 Atau Mi 5X Nah, ini gue pasangin dengan Moza Mini S Essential Untuk hasil trackingnya sih sebenernya Dia cukup akurat Dia ngikutin kotak-kotaknya itu ngikutin dari wajah gue Dan ini, it's oke lah Nah, alasan kenapa gue beli Atau si Moza Mini S ini Sebenernya sih dari harganya Menurut gue untuk harganya sendiri Dia reasonable ya Jadi harganya 1.150.000.000 Dan kalau misalnya lu punya kartu kredit Itu bisa dicicil 12 kali ya Dan bagi lu yang punya kartu kredit Itu bahaya banget Jadi, gue cuma ngeluarin 100.000 per bulan Cuma buat beli kayak gini ya Sebenernya sih iseng aja sih Cuma pengen beli kayak gini Nah, seperti yang aku tahu Kalau misalnya gue itu udah punya 3 gimbal Jadi yang pertama itu dari Zhiyun Sorry, VU VG Series Itu dia portable Dan sempet gue videoin kayak gini Untuk reviewnya Untuk yang kedua, gue pake untuk Zhiyun SmoothQ Dan itu cuma bertahan sekitar 6 bulanan Karena gue jarang banget untuk digunakan Dan ini adalah gimbal ketiga Dan gue sih agak suka dengan ini Karena dia ringkes banget Dan makanya beneran kepake deh Nah, salah satu alasan kenapa gue beli ini Selain dari harganya Itu dari... Mungkin dibilang gimmick ya Jadi di sini ada tombol khusus Yaitu untuk Vertigo Mode Jadi Vertigo Mode itu Dia diputer-puter Sudah, gue demoin dulu ya Satu, dua, tiga Ya, kena perut gue Lagi nih Sorry Perut ya Gue demoin langsung deh Satu, dua, tiga Nah Dia bisa putar-putar kayak gini nih Yuhuuu Mantap bro Marikin lagi tinggal di double tap Satu Bah Selain itu Dia juga bisa dolly zoom Dolly zoom itu Jadi antara background Sama untuk foregroundnya itu Dia bisa terpisah Jadi Akan lebih baik Kalau misalnya handphone lo itu Support dari 4K Jadi gambarnya gak pecah banget Karena ini gue pake Xiaomi Yi Eh sorry Xiaomi Mi A1 Atau Mi 5X Jadi Kamera depannya itu Cuma support sampai 1080p Atau Full HD Untuk Vertigo Mode sih Sebenernya Teorinya Jadi Saat lo maju ke depan kayak gini Untuk Fokusnya Dia maju ke belakang Gimana ya Zoomnya Contohnya sih kayak gini nih Nah Kayak gitu Ya mungkin nanti ke depannya gue bakal Ngetes ini Jadi ini udah runut banget Soalnya kameranya lagi mati Dan nanti Untuk ke depannya gue bakal Pake ini Dan smartphone Doain semoga Bisa beli Note 10 ya Biar kameranya juga Agak lebih bagus Ini agak sedih juga sih Pake ini Tapi Ya it's okay Mungkin itu aja Untuk sekian Jangan lupa subscribe, like, and share Motor.com Mohon moaf untuk Vlognya agak random Soalnya Nggak bisa bahan Oh iya Mungkin ada bahan lain Silahkan untuk subscribe Dan komen di bawahnya I'm out and See you bye-bye